Aku Rindu Tuhan 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 Supaya mereka juga bisa diberkati ya Jadi sudah bagikan linknya Dan channel Galilea Network ini akan terus maju Sehingga Ya sasaran saya Semakin banyak orang mendengarkan berita baik Berita Injil Amen Baik saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Kami datang di hadapanmu Sebelum kami beraktifitas di sepanjang hari ini Engkau mengurapi kami Dan memberkati seluruh aktivitas kami hari ini Kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya apa yang kami baca kami dengar Tidak untuk kami lupakan Tapi termaterai dalam hati kami Menjadi remah dalam kehidupan kami Teristimewa di sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Saudara Di Ephesus pasalnya yang kedua Pada ayat 11 Sampai dengan ayatnya yang kedua puluh dua Ini judul dari lembaga Alkitab Indonesia adalah Dipersatukan di dalam Kristus Di ayat 19 dikatakan begini Demikianlah kamu bukan lagi orang asing Dan pendatang Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Allah Katakan amin Kita ini dikatakan apa Kawan sewarga dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Allah Sudara Sudara Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kita memiliki status baru dalam hidup kita Status apa itu? Disebut Disebut sebagai anak-anak Allah Di Galatia pasalnya yang ketiga ayat 26 Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Nah dengan demikian Allah menjadi Bapak kita tentunya Dan kita menjadi anak-anaknya Dan orang-orang percaya lainnya menjadi saudara-saudara kita Dalam sebuah keluarga rohani Amin Rasul Yohanes menambahkan Di satu Yohanes pasalnya yang ketiga ayat pertama Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Jadi saudara ku yang kekasih Kita ini begitu istimewa Betul? Bahkan kalau saudara lihat lagi di Galatia pasal 4 ayat 7 Kamu bukan lagi hamba melainkan anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Nah sebagai anak kita membutuhkan suatu tempat untuk kita tinggal dan bertumbuh Dan tempat itu adalah sebuah keluarga Yang disebut dengan gereja 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 dalam bahasa Yunani disebut Eklesia Ek itu artinya keluar Kaleo artinya memanggil Ini merupakan persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan Masuk ke dalam terangnya yang ajaib Sudah baca lebih lengkap itu di dalam 1 Petrus pasal 2 Ya kan Pada ayatnya yang ke 9 1 Petrus pasal 2 ayat 9 Tetapi kamu Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Umat kepunyaan Allah sendiri Ya lalu dilanjutkan lagi Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Itulah sebabnya orang Kristen harus tertanam dalam sebuah gereja lokal Kenapa? Karena masih banyak orang Kristen yang tidak tertanam dalam sebuah gereja lokal Yang lebih suka berpindah-pindah gereja Suka pilih-pilih siapa yang berkhutbah Ya sebenarnya mungkin sudah katakan ya apakah itu salah Ya menurut saya enggak salah juga Tapi saudara enggak tertanam Ya kan Nah kalau enggak tertanam tidak berakar Nah tidak bertumbuh, tidak berbuah Apalagi zaman hari ini saudara ya orang Ya gereja hanya sebatas sejauh jari Jari jempol lagi Pindah Oh enggak suka dia Belum selesai ibadah Kita sementara dengar misalnya khutbah enak Kita pindah Akhirnya kita menjadi Apa orang Kristen yang pemahamannya gado-gado Nah ya kan Nah saudara Biarlah kita semakin hari semakin tertanam Dan memiliki pemahaman yang baik tentang Alkitab Ya kan Dan kita bukan menjadi orang yang pilih-pilih pengkhutbah Ya kita sadar bahwa kita butuh belajar Tetapi kita juga sadar bahwa setiap pendeta yang khutbah pasti ada pesan firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Karena itu saudara Kalau kita tidak tertanam pada sebuah gereja lokal Yang saya katakan Kita diibaratkan seperti tanaman yang belum berakar Terlalu kuat Yang kemudian dicabut Dan ditanam lagi di tempat lain Coba sudah bayangkan Ini tanaman Mulai bertumbuh Belum berakar Kita pindah Ke tempat yang lain Belum lama disitu kita pindah lagi Lama-lama saudara dia bukan hidup Tapi menjadi mati Nah sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami Kelahiran baru di dalam Kristus Kita ini diumpamakan seperti bayi yang baru lahir Kita butuh susu dan makanan rohani Butuh perawatan dan perlindungan dari orang tua rohani Dan juga kakak-kakak rohani yang lain Itulah pentingnya sebuah gereja lokal Jadi kita bukan hanya datang memenuhi Apa ya Bangku gereja yang kosong Tanpa mengenal satu dengan yang lain Kita membutuhkan persekutuan dengan saudara seiman lain Untuk membimbing kerohanian kita Amen Janganlah ingin bebas Sekehandak hati tanpa ada orang lain yang mengawasi hidupmu Jika kita takut memiliki komitmen Dan takut dibentuk akan membuat kita tidak bisa bertumbuh Dan menjadi dewa saruhan Itu sebabnya saudara sekian lama mungkin kita tidak datang ke gereja Karena pandemi covid-19 yang hampir dua tahun Dan akhirnya kita tidak tahu kemana Nah saudara persekutuan doa ke darne bayot Akan diaktifkan kembali secara on site Dan itu direncanakan pada tanggal 12 Februari Hari Sabtu jam 18 sore ya Saudara kalau mau hadir dalam persekutuan ke darne bayot Saudara bisa tulis di kolom komentar Atau saudara juga bisa hubungi nomor WA admin yang tertulis di layar kaca saudara ya Saudara hubungi Karena persekutuan doa itu akan diaktifkan kembali Tetapi karena masih pandemi ini saudara Jadi terbatas Ya Hanya terbatas Kurang lebih Karena itu tampung 250 kursi Jadi hanya setengah Ya Kami hanya membatasi 100 Maksimal 100 Ya Saudara bisa hubungi ya Nomor WA admin Untuk daftar Kalau saudara mau ikut dan sudah bertanya di mana alamatnya Nah saudara biarlah kita makin giat Ya Melakukan kegiatan-kegiatan rohani menjelang kedatangan Yesus yang makin dekat Kita tidak tahu kapan Hidup kita juga kita tidak tahu kapan akan berakhir Apakah kita masih besok Eh besok masih ada Ya tetapi kita terus berharap bahwa kita masih ada Sampai Tuhan berkenan Amen Haleluya Ingat Kita harus bertumbuh dalam gereja lokal Karena apa Seorang bayi tidak bisa bertumbuh dengan sehat Tanpa adanya keluarga Nah gereja atau persekutuan itu merupakan Sebuah keluarga kita Ya kan Sehingga kita saling dikuatkan Ya dalam persekutuan kita mendengar firman Tuhan Kita mendengar kesaksian Nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan itu adalah Pak Arief Mirjaya Ya saudara ya Baik saudara mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Dan kami boleh belajar hari ini bahwa Kami harus bertumbuh Ya di dalam satu Keluarga Kerajaan Allah Persekutuan atau gereja lokal Dan kami tahu bahwa kami adalah orang-orang Yang sudah ditebus Yang dipanggil Keluar dari kegelapan Menuju kepada terangnya yang ajaib Kami adalah Kawan Sewarga dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Allah Berkati seluruh subscriber Galilea Network Sahabat Galilea Di mana saja mereka berada Semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja Yang sehat Yang tidak kekurangan Yang tidak sakit-sakitan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bapak kami yang disurga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kepada kami Makanan yang secukupnya Makanan yang secukupnya Ambulinlah dosa kami Seketika aku menempuhi Orang yang bersalah pada kami Janganlah Makanan yang secukupnya 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 Makanan yang secukupnya